Intro Saudaraku, coba suatu saat Anda duduk termenung memikirkan Dulu, sebelum Anda menikah, mungkin Anda berpacaran dengan istri Anda Kala itu Anda berpikir, istri Anda atau calon istri Anda adalah wanita tercantik di dunia Sang bidadari Namun, setelah Anda menikah, setelah Anda memilikinya Setelah dia halal untuk Anda miliki Arus terah berbalik Dulu yang menurut Anda dia adalah tercantik Sekarang pelan tapi pasti dia akan berkurang dan menjadi hambar semuanya Bahkan, sebaliknya, istri tetangga yang dulu menurut Anda tidak cantik Sekarang, mungkin saja Anda mengira Oh, ternyata dia lebih cantik Sampai-sampai Di masyarakat kita ada Slogan Rumbut tetangga lebih hijau Dibanding rumbut sendiri Pernahkah Anda bertanya Mengapa Rumbut tetangga terkesan lebih hijau Padahal realnya Nyatanya bisa jadi rumbut Anda Selalu lebih hijau Dibanding rumbut tetangga Sederhana jawabannya Rasulullah SAW telah memberikan rahasianya Beliau mengatakan Inal maratau auratun Iza kharajat Istasyarafah syaitan Sehatnya wanita itu adalah Aurat Aurat Yang harus ditutupi Namun ketika dia telah keluar rumah Keluar dari tempat yang melindunginya Istasyarafah syaitan Syaitan akan terus Menghiasinya Mengesankan wanita tersebut di mata orang lain Di mata Anda Di mata orang yang tidak halal Memilikinya Sebagai wanita yang syarifah Semata yang cantik rupawan Sehingga kalaupun Anda melihat Wanita yang hitam Anda mengatakan hitam Tapi hitam manis Ketika Anda melihat Oh Dia tidak cantik Tapi Memikat Supel Enak dilihat Enak diajak bicara Subhanallah Istri Anda yang secantik apapun Kala itu Anda Telah terasa hambar Karena setan tidak lagi menggoda Untuk Agar Anda Berhubungan dengan dia Namun setan Telah berbalik Arus telah berbalik Setan ingin menggoda Anda Agar Anda Memisahkan diri Anda Agar Anda Bercerai dengan istri Anda Karena Al-Quran telah menceritakan Bagaimana Sihir terkuat Sihir yang paling besar Paling ampuh Di zaman Nabi Sulaiman Suatu generasi Suatu masyarakat Yang Ilmu Sihir kala itu Mencapai Puncak kejayaannya Allah menjelaskan Sihir terkuat dari Kaumnya Nabi Sulaiman Sihir yang digunakan Untuk memisahkan Antara Suami dan istrinya Karena Sadarlah Setinya Anda telah memiliki Bidadari di rumah Anda Ingatlah Dahulu Anda Meyakini Istri Anda adalah Wanita yang tercantik Idaman Anda Dan itu masih ada Belumlah berubah Yang berubah adalah Hembusan setan Bade setan yang telah Berbalik arah Menginginkan Anda Berpisah darinya Dan Terjumus dalam Perbuatan dosa Karena Kunci rahasia Agar Anda tetap setia Agar Anda Tetap berbahagia Dengan istri Anda Menyadari bahwa Asalnya istri Anda Telah bidadari Yang lalu Dan juga sekarang Dan juga yang akan datang Anda katakan Bahwa Inilah pilihan saya Apa yang dimiliki Oleh wanita lain Istri saya memiliki Dan bahkan lebih Karena Rasulullah SAW Mengatakan Kalau engkau melihat Wanita yang Menarik perhatian Mungkin Sempat menghuni Hatimu Sesaat ketika di jalan Ketika engkau di luar rumah Kata Rasulullah SAW Segera engkau pulang Segera engkau kembali Engkau temui istrimu Karena ketahui Apa yang ada pada wanita Yang memikat hatimu itu Juga ada pada istrimu Dimiliki semuanya Tidak ada yang kurang Dan bahkan Seringkali istri Anda Memiliki nilai lebih Bahkan Lebih Yang Tidak ada pada istri Anda Adalah godaan setan Sehingga sadarilah Ketika Anda Tergoda Terpikat dengan wanita lain Yang tidak halal Untuk Anda miliki Untuk Anda sentuh Itu sejatinya Yang mendorong Anda Melatar belakangi Terkesan Cantik Rupawan adalah Godaan setan Anda sedang memandang Dengan mata setan Bukan sedang memandang Dengan mata yang ada Di kepala Anda Selanjutnya Sadarilah Bahwa Istri Anda Telah sekian lama Menemani Anda Berkorban Dengan setia Mendampingi Anda Karangnya hargarilah Hargailah Ingat dia juga Punya perasaan Seperti mana Anda Punya perasaan Dia memiliki Hati Seperti mana Anda Juga memiliki hati Ketika Anda Melirik Wanita lain Melihat wanita lain Tergoda oleh Wanita lain Mungkin Anda lupa Tidak sadar Bahwasannya Andai istri Anda Mengetahui Apa istri hati Anda Ia akan Sakit hati Ia akan kecewa Coba sesekali Anda berpikir Andai Pikiran itu Ada pada hati Istri Anda Apa gara-gara rasa Yang ada di hati Anda Ketika Istri Anda melihat Lelaki lain yang tampan Kemudian ia tertarik Pasti Anda akan Sakit hati Sepertitulah Rasanya Perasaan Istri Anda Ketika Dia menyadari Anda Mulai melirik Wanita lain Karangnya Rasulullah S.A.W Begitu juga Al-Quran Memerintahkan kita Untuk Menundukkan pandangan Demi menjaga Sucinya hati Anda Karangnya Kulil mu'minin Ayagudu min absari Mayahfadu Frujahum Katakan Muhammad Ajarkan Kepada umatmu Kepada kaum mu'minin Agar mereka Menundukkan pandangannya Dan menjaga Kesucian Kemaluannya Karangnya Reset Nabawi Untuk Mempertahankan Hubungan Rumah tangga Yang tetap harmonis Terapkanlah Ketika Setiap kali Anda Terpikat Tergiur dengan wanita lain Segera pulang Kembali Ke rumah Anda Temuinlah istri Anda Nisaya Anda akan Dapatkan Apa yang Anda bayangkan Pada wanita yang haram tersebut Dengan menerapkan resep ini Manjut ini Dengan izin Allah Pernikahan Anda akan Kekal abadi Anda akan senantiasa Terjaga dari Belengkuk setan Semoga Allah SWT Menjadikan rumah tangga Anda Rumah tangga yang Sakinah Mewaddah Dan Rahmah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terjaga